Halo semuanya, balik lagi di video aku Irna Dewi Official Yang baru mampir di video aku Terima kasih udah mampir Jangan lupa subscribe dan like-nya ya Guys, kalian masih inget kan Tahun lalu ada angin typhon Hagibis Tepatnya di bulan Oktober 2019 di Jepang Nah, kedatangan angin typhon Yang kalau aku baca artikelnya itu Adalah angin typhon terbesar Setelah 60 tahun yang lalu Angin typhon sempet juga Menerpa Jepang Pada saat itu, banyak banget kerusakan Dan korban sampai seribu jiwa Dan 500 ribu rumah terendam banjir Karena sekarang teknologi udah maju Jadi korban jiwa gak sebanyak 60 tahun lalu Yang sampai seribu jiwa itu guys Tapi tetep aja, bikin deg-degan banget kan Kebayangkan deg-degannya kayak apa Apalagi kita warga baru Yang belum satu bulan di Jepang Pas denger berita di kota Chiba Sampai banyak banget kerusakan Dan banjir dimana-mana Kedatangan angin ini sudah diprediksi Waktunya guys, dan kita sebagai warganya Harus bersiap untuk kemungkinan mati listrik Gas, air, dan harus mengonsi Masuk dan disaranku Nah, aku mau ceritain ke kalian Perjuangan kita untuk persiapan Badai typhon ini Video ini direkam 12 Oktober 2019 Sehari sebelum malam Badai typhon Cus langsung aja ya Ditonton Halo semuanya Hari ini aku mau Pergi Sama sekeluarga lah ya Dan sekarang Sekitar jam 8 Kita mau pergi ke Sualayan Buat memenuhi kulkas kita Ataupun rumah kita Dengan kebutuhan-kebutuhan Persiapan Badai typhon Atau taifu Jadi bakal Kalau kalian udah Pernah liat beritanya ya Insya Allah Sampai ke tempat aku Sendai itu Hari minggu Atau nanti malam Jadi Sebenernya ini mendung banget Hujan gitu Jadi kita harus cepet-cepet banget Sekarang Ke Sualayan Untuk Kayak beli persiapan Kalau-kalau Sampai Itu mati lampu Mati air Mati listrik Jadi Ikutin aja Aku sama keluarga aku Di luar Hujan Gerimis Pake payung Di luar Sepi banget Kayak gak ada Kehidupan Tapi kita harus Segera Pergi Mau Enggak Mau Suka Tidak Suka Kita mau naik bus Nunggunya disitu Sepi Udaranya dingin Lembab Karena hujan Kakak Jangan gitu Caca pake jaket dari Naya ya Kita udah di bus On the way Ke Sualayan Apapun Store Untuk persiapan Kita udah sampe Si Lake Bobo Aku pake ini Caca Karena kebanyakan di Jepang ini Pakenya Cash Lebih banyak cash Daripada ATM Kita harus nyepik ATM dulu Sampai jumpa Apa sih itu? melipir dulu ya lihat-lihat Southland ini Southland Somalo guys Southland, Southland Southland, Southland, Southland kita mau nyari kompor gas portable gitu abis guys padahal kemarin kita baru dah lalu ke sini masih ada dan ini tinggal gas-gasnya ini ada sih tapi yang langsung nempel gitu Masya Allah tinggal aku nyari nggak ada dong kompor gas portablenya jadi kita mau coba cari ke Aion di donk udah abis sekarang kita mau nyeberang lagi menuju Aion dari tadi banyak orang Jepang yang ngeliatin Caca duduk di atas koper kemarin juga ada yang nanya itu beli di mana ya Allah sampai Aion kita mau masuk ke dalam Gak-gak abis lagi gimana nih kita cari lagi entah di mana banja lagi banja lagi buka kopernya taro di dalam koper kecil itu frozen food yang halal hujan makin gede tadi kita abis dari Giyomu maaf gak di video ini karena buru-buru karena ini udah kita ngejar waktu banget nah di depan ada dongki lagi kita bener-bener nyari ke dongki kedua kayaknya abis deh guys ini apa nih ini nih bukan ya listrik ya abis parah banget emang harus printer banget dari kemarin ini kita lagi di koop Miyagi dan akhirnya ketemu di sini kompor gasnya oke guys oke guys akhirnya kita ke koop dan kita nyari kompor gasnya aduh ya Allah Alhamdulillah ini makanannya pada abis ini juga pada abis mie instan apa lagi kan habis 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 ya karena ini paling gampang lah ya buat situation kayak gini asal ada termos air panas aja persediaan air minum pun udah mulai kosong udah kosong-kosong kosong-kosong tangguk ah cheese 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 kraft ini lampu-lampu baterai baterai nah jadi penting banget nih kayak baterai-baterai terus lilin lilin korek api cuacanya udah mendung banget terhujan angin anginnya liat dong liat dong tapi ini masih biasa aja masih yang dingin-dingin anyep gitu gimana beb paling seneng pake ini deh bisa buat bayi itu di belakangnya ini juga buat bayi lucu ya kayak di bandara-bandara ternyata disini udah udin enggak oke guys kita udah sampe di udah dekat dorm aku dan ya ampun perjuangan banget ini nyampe sini tadi jalan kaki gak aku videoin itu dia belanjaannya basa kuyuk yang bawa bapak ini sama tuh yang di game blog dia sama itu sama ini dan caca pun basa kuyuk kosion gak apa-apa ya alhamdulillah guys udah sampe di rumah jadi sekarang kita lagi prepare buat macem-macem jadi sekarang aku mau mandi aku mandi semua mandi dan mau nyiapin air panas juga dan lain sebagainya nanti kita lanjut lagi oke oke guys udah mandi udah sholat udah ngisi bak juga airnya terus sempet nyuci juga takut-takut mati lampu ya enggak udah sempet ngisi bak juga biar nanti kalau misalnya air mati ya enggak diisi ya dibak dan nyuci dulu sebentar mudah-mudahan bisa keburu mudah-mudahan gak mati lampu ya ini anginnya di luar udah mulai gede aku buka dulu oke geng jadi tadi aku dapet notifikasi SMS gitu jadi kayak ada kita harus mengungsi gitu kalau di sewaktu-waktu harus mengungsi jadi kita udah ada notifikasi gitu dan kebetulan aku udah dikasih tau sama tesan dia dari awal kalau misalnya kita udah harus punya aplikasi tentang becanda alam yang ada di Jepang udah ada aplikasinya jadi tadi aku udah dapet notifikasinya jadi yang diprioritaskan untuk diungsikan itu yang lansia gitu jadi notifikasinya kayak gini kayak gini tulisannya peringatan darurat gitu nah kalau di-translatein kayak gini bunyinya tapi alhamdulillah aku udah dapet update gitu dari temen-temen muslimah sangat-sangat-sangat membantu alhamdulillah disini gue yuk sekali dan muslimahnya sangat-sangat-sangat-sangat sangat-sangat-sangat baik jadi kita udah di-update kemana aja kalau misalnya mau mengungsi dan sekarang kita harus prepare barang-barang yang bila mana kita harus mengungsi jadi kita udah bawa satu tas gitu khususnya yang harus dibawa itu kayak paspor dan surat-surat penting dan dupa oka region of guma prefecture dan in saitama hano city iruma city and other places dan in tokyo ome city fusa city hachihoji city and the amount of rainfall over the past 24 hours in kanagawa prefecture hakone town there are very active rain clouds not only along the mountain guys tadi aku belum update lagi karena ini hektik banget setiap berapa jam tuh ada notifikasi untuk update level berapa badainya atau angin topannya plus hujan dan banjir jadi tadi juga bisa dikasih tau kalau misalnya wilayah kita itu aman atau enggak dan terakhir udah level 4 which is kita udah harus siap-siap jikalau kita harus kungsi dari sanjo jadi kita tunggu-tunggu di gedor-gedor dulu aja sama kalau ada alarm bunyi gitu dulu karena bingung kita masih baru disini juga dan alhamdulillahnya update banget temen-temen Indonesia gitu ya di grup Indonesia jadi tadi habis pulang dari daungki dan co-op dan pokoknya nyari-nyari kompor gas aku sempet masak nasi dulu ini dia kompor gasnya tapi kita enggak tahu nanti bakal kepake apa enggak tapi paling enggak kita udah tenang kuah ini suplai makanan beberapa ya paling enggak untuk malam ini bawah senter juga kita sejujurnya kita karena kita baru disini kita belum punya kayak emergency kit kalau dibilang panik panik ya panik banget takut karena enggak pernah-pernanya begini juga di Indonesia dan kita nunggu dulu pengumuman dari temen-temen yang lain gimana oke temen-temen ini Alec belum bangun tidur jadi ini dia beberapa persiapan kita salah satunya ini perkecil yang biasa kita bawa-bawa ini isinya baju-baju aku Alisha bapaknya terus ini bajunya Alec terus susunya Alec terus popoknya Alec obat-obatan charger terus ini ada sedikit makanan yang memang sengaja ditenteng kalau langsung pengen dilahap gitu ya nah disini isinya kremu penak makanan-makanan kecil ada nasi nugget gitu terus buah yang bisa langsung dimakan juga suami aku kayak surat-surat penting kayak paspor kayak kartu Jepangnya dia maksudnya kayak namanya apa ya lupa dah pokoknya terus jaket jaket kita juga ada disitu ini kentang goreng baru aku masak jadi biar langsung cus aja gitu ya pokoknya untuk situasinya aku berdebar-debar takut karena ini first timer banget ya walaupun yang bukan first timer aja deg-degan banget juga apalagi ya pokoknya siapapun gitu ya pasti ngerasa takut jadi untuk ini pengalaman pertama kita dan kita masih menunggu kabar bismillah mudah-mudahan oke guys sekarang udah jam setengah delapan dan kita masih siaga satu kalau tiba-tiba memang badainya itu mener pamanerjang gitu ya pantau di berita itu kita lihat streaming aja dari NHK World yang English terus aku juga ngelihat dari aplikasi jadi beberapa kali kita dapet peringatan baik kayak message dan notifikasi gitu luar biasa deh repairnya jadi aplikasinya tuh ini Tenki wah nih kalian bisa lihat ya ini aplikasi yang ada di handphone aku ini Tenki ini Tenki Jepang tulisannya emang Jepang semua kanji jangan kalian pikir aku mengerti aku tidak mengerti sama sekali guys dan ini kita dapet berita-berita gitu guys jadi mereka nyebutnya itu bencana nomor 19 yaitu angin angin taipon hagibis ya kalian bisa lihat tuh daerah-daerah yang kena kena gitu dan udah diperkirakan tanggalnya loh guys sotong lagi sih aku tapi itu kayaknya tanggalnya sih guys selain Tenki sebenernya kita juga bisa tahu lihat dari Google Map gitu waktu itu aku dapet notifikasi dari Google Map oke guys sekarang udah jam 10 lewat 18 summer-summer tuh aku dengar kayak suara alarm gitu di luar cuma jaraknya agak jauh gitu aku mau nyorot keluar tapi tuh gelap kayak sama juga bohong gitu hmm 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 Masya Allah cerah guys pohon ini miring halo guys hujan banjirnya udah untung aja udah gak ada oke jadi aku lagi nonton di TV oke aku aku mau kasih tahu aku punya punya foto ... kalau aku mau pinggang 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 dadah Selamat menikmati!